Akses Granted Akses Granted Acik Ganti halal lagu Hai Edit Bisa ganti lagu Oke Oke guys Jumpa lagi bersama gue Dan kali ini Masih tetap dalam dunia hologram Kali ini gue akan ngasih trik Bagaimana cara membuat hologram Tapi kali ini bukan di Adobe Premiere Pro Nah kali ini gue akan ngasih trik Di Adobe After Effects Nah bagaimana triknya membuat hologram Di Adobe After Effects Sangat mudah Apa beda aja dengan Adobe Premiere Pro Jelas sangat berbeda Karena After Effects ini Mempunyai keunikan tersendiri Bagaimana cara menggunakannya Dan bagaimana cara Di film-film itu Menggunakan trik-trik hologram Seperti Avenger Film Spider-Man Iron Man Dan produk Marvel Hahaha Aduh Burak ya Ganti dia Laguna Oke bagaimana Trik-triknya Langsung aja ke Adobe After Effects Oke langkah yang pertama Kita buat komposisinya New Composition Dan kita ambil footage yang Sample ya Sample footage yang sudah kita ambil Nah ini sample gue Ya Kayak si itu Si Puri Lalu kemudian Track Camera Tracker Nah ini ada tracker Lalu track Lalu kemudian kalian Pilih track pointnya Yaitu track pointnya ini Nah kalian tempatin Di tempat yang Agak-agak sedikit kontras Mungkin gue Agak di hidung ya Biar kelihatan Titik dimana Track kita itu Melakukan Gerakan Lalu kalian apply Dan tunggu Berapa menit Di tracker Lalu kemudian Kalian pilih new layer Lalu kalian pilih Null object Nah kalian pilih Null object Lalu kemudian Kalian edit target Balik lagi ke Tracker Lalu edit target Dan pilih Null Satu Ada 01 kan di situ Lalu ok Lalu kemudian Ok Dan fly Apply Dan ada X and Y ya Kalian harus pilih X and Y Nah Udah Ini track Motionnya Sudah Dikian Dan Kalian Ambil Sample Hologram Holograman Holograman Ini sample aja Holograman Karena kalau misalkan Kalian pengen Holograman Asli Kalian bisa Download Dan bikin Secara Manual Kalau gue ini Sample aja Ini kita posisikan Taruh lah Inilah monitor Yang akan kita Bikin Untuk hologramnya Dan kita akan Pergi ke Effect Lalu kemudian Kita pilih Color balance Color balance Nah kita Rubah warnanya Gue sih pengennya Warnanya agak Sedikit Ngecereng Kalian Rubah aja Sesuka kalian Warnanya Mau apa Mau hijau Mau apa Di color balance Pake color balance Lalu kemudian Kita pergi lagi Masih di color effect Lalu Kita pake Web 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 and Web 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 Fungsinya Buat apa Ini fungsinya Buat Biar Keliatan Maksudnya Itu Kayak Bergerigi Lalu kita Ubah Web White Itu Kita ubah Jadi Seribu Web Warnanya Kita ubah Jadi Seribu Lalu Kemudian Flaningnya Kita bikin Di All Edge Lalu Ininya Kita bikin 0,3 Aja Effect And Reset Dan Kita kasih Sedikit Agak Noise Agak Sedikit Noise Terserah Kalian Mau Berapa Seenaknya Aja Tapi Harus Disesuaikan Jangan terlalu Noise Juga Jadi Gambarnya Tidak Keliatan Setelah Itu Kita Kasih Glow Glowing Biar Sedikit Agak Nyala Biar Sedikit Agak Menyala Sedikit Kita Kasih Glowing Nah Tapi Ingat Ini Glowing Itu Adanya Hanya Di Alpha Alpha Channel Sorry Ini Alpha Channel Nah Ini Alpha Channel Nah Kita Rubah Warnanya Dan Gue Pengen Warna Yang Keluarnya Itu Agak Sedikit Ngejreng Juga Biar Kelihatan Ini Warna Merah Warna Ijo Apa Ya Kuning Oh Enggak Ijo Si Biar Keluar Ya Biar Keluar Warnanya Ya Pokoknya Sekalian Setting Sebagus Gimana Dan Warna Keduanya Gue Pengen Warna Warna Bir Ketuaan Tapi Sangat Tua Banget Nah Ini Kita Setting Glowing Incentives Dan Radius Kita Setting Agak Sedikit Ini Jreng Tapi Kalau Biru Jelek Nah Gini Biar Kelihatan Glowing Itu Kalian Setting Aja Warnanya Ke Kalian Dan Kalian Atur Lagi Di Color Balance Biar Kelihatan Monitor Monitor Asli Oke Guys Sudah Itu Kalian Pilih Ini Ada Logo Mana Logo Sebab Logo Nyamuk Meyer Logo Obat Nyamuk Tarik Ke Null Objek Kalian Nah Ini Kan Ada Null Objek Supaya Supaya Si Gambar Hologram Ini Ngikut Dengan Gerakan Kalian Sudah Itu Kalian Aktifin 3D Nah Gambar Kubus Itu Nah Aktifin Lalu Kemudian Kalian Setting Dan atur sesuai dengan posisi kalian nah ini posisinya dimana nah kalau disini ini disini atur sedemikian hingga dan seenak mungkin dilihatnya biar 3 dimensinya kelihatan nah nah biar kelihatan menarik kita bikin kayak hacker ya nah gue punya dari green screen download aja green screen banyak hacker hacker-hackeran bentuknya hijau dan masukin aja ke project kalian dan masukin ke timeline dan ini kan ada hijau ya lalu kalian masuk ke preset in effect dan pilih lumaki ya kecilin dulu lalu pilih lumaki biar hijau nya hilang nah kita masuk ke preset in effect dan pilih lumaki untuk menghilangkan hijau nya nah lalu kemudian tarik logobat nyambutnya lagi ya ke yang ke hurufnya yang ini ya biar sama ngikutin gerak jadi kalau misalkan udah-sudah kalian atur lagi posisinya dan atur lagi posisi si trackernya itu oh tracker atur lagi posisi yang tulisannya hacker itu biar sejajar biar sejajar dengan layar kalian jangan lupa pakai 3D lagi dan atur lagi dan setting lagi nah atur lagi dan setting lagi sesuai dengan perspektifnya oh guys thank you for watching jangan lupa subscribe like and share saya Jiwang Hemawan bye bye